Hai mantap mantap PGTK mana suaranya PGTK perwakilan yee teman-teman LSD LSD mana suaranya LSD terakhir tim DJ mana suaranya tim DJ pada puasa semua ya ketahuan ya apa kabar semua teman-teman baik baik luar biasa Alhamdulillahirrahmanirrahim semua semoga kita semua dalam keadaan sehat meskipun kita semua dalam keadaan berpuasa sekarang masih pandemi ya tentunya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah seneng banget nih saya perkenalkan saya Anwar bagi yang belum kenal Pada kesempatan ini saya bisa bertemu lagi Kenapa saya bilang bertemu lagi Ingin memplespek dulu nih Pada pertemuan sebelumnya juga kita sama-sama 100 orang ini bertemu kembali Sama Pak Made tentunya pemateri keren Bu Narvi Kita pernah bersama-sama kegiatan di FC Atau desain for change Bersama Pak Made Di kegiatan tersebut Kita bersama-sama mengetahui Apa sih itu tahapan PIL Benar? Benar gak nih? Benar ya? Imagine Terus do Dan juga share Nah itu adalah keempat tahapan yang Pada pertemuan lalu kita sama-sama pernah mempelajari itu Bersama Pak Made Seperti itu Selain itu kita juga pernah dibagi-bagi kelompok Kalau gak salah itu 10 kelompok Di antara lain nama-nama kelompoknya saya gak bisa sebutin ya Yang saya ingat adalah influencer Influencer Saya influencer Influencer Terus ada pemerintahan kalau gak salah Terus ada dari sisi sosialnya kalau gak salah waktu itu Nah waktu itu kita sama-sama membuat solusi-solusi Terbaik lah gitu Banyak solusi dari satu contoh kasus Waktu itu videonya adalah Tentang limbah masker kalau gak salah Kita sama-sama mencari solusi terbaik Dibagi kelompok Dibreak out Segala macem Dan menemukan satu best action Yang kita tentukan dari diskusi kelompok itu sendiri Nah teman-teman Setelah kegiatan itu Yang waktu itu kita pernah lakuin bersama-sama Terpilihlah 10 orang Yang apa namanya Menerapkan gitu Menerapkan DFC atau design fortune ini Bersama teman-teman kecil Semut-semut Baik itu dari SD Ataupun SMP Ngapain aja sih 10 orang ini Ngapain aja sih Maksudnya kayak gitu Nah jadi 10 orang ini melakukan proyek Proyek bersama siswa-siswa yang terpilih Baik dari SD dan SMP Proyeknya itu macam-macam Ada nantilah itu Bocornya nanti Intinya mereka bersepuluh itu melakukan proyek-proyek Bersama teman-teman kecil gitu ya Nah Maka hari ini Kita akan bersama-sama nih Mendengarkan Menyimak Memberi masukan Tanggapan Atas hasil proyek Yang sudah Kesepuluh orang ini lakukan Kurang lebih Sekitar satu bulan Satu bulan proyek ini dilakukan Jadi nanti akan ada sesi sharing ya Sesi sharing bersama-sama Nah untuk tema Kegiatan kita hari ini Temanya nih Temanya Design for Change Flexible Learning in Semut-semut And Indonesia The Natural School Itu temanya Coba Siapa ya Bu Sandra Coba ulangi tadi temanya apa Bu Sandra Ingin memastikan aja Ingin memastikan Design for Change Flexible Learning in Semut-semut And Indonesia The Natural School Itu temanya ya Tapi sebelum itu Sebelum itu Sebelum kita masuk Ke sesi sharing Mari bersama-sama kita Dengarkan Terlebih dahulu Sedikit Kalimat Inspirasi Motivasi Dari Bunda kita tercinta Tentunya Doan Anandi Bunda Arfi Silahkan Waktu dan tempat Dipersilahkan Sudah gaya ya Anwar ya Sekarang ya Latihan Bun Latihan Latihan Baik Apa kabar Teman-teman Baik Bunda Sehat Ambil Baik Bunda Oke Pertama Bunda Ucapkan selamat Atas Kegigihan Bersepuluh Agak Berkurang Satu Sembilan Terus Tapi sekarang Bersepuluh Lagi Mencermati Runutan Dari Pak Made Yang memang Sangat runut Gitu ya Nah Hari ini Kita ingin Melihat Apa itu Yang sudah Dilakukan Tapi Ada yang Bilang Bahwa Sebenarnya DFC Mas sama Kurikulum 13 Aja kok Gitu Iya Bagian Bagian Tapi Kalau hanya Kurikulum 13 Tanpa DFC Itu Kayak Sayur Tanpa Garam Gitu Karena Sesungguhnya Kalian Tidak Hanya Memberitahu Apa yang Harus Dilakukan Tapi Kalian Memberitahu Alasannya Alasan Mengapa Hal-hal Itu Dilakukan Itu Yang Kemudian Menjawab Kebutuhan Anak-anak Milenial Yang Serba Harus Ada Halnya Jadi Kalau Mau Memberitahu Atau Delivery Materi Itu Jelas Kenapanya Gitu Jadi Ini Yang Bumbu Bukan Bumbu Sudah Harus Dilakukan DFC Karena Tunggang Langgangnya Kondisi Di luaran Dengan FUCA V-nya Adalah Volatility Penuh Gejolak Kemudian U-nya Uncertainty Tidak Tidak Pasti Complexity Rumit Dan Ambiguity Serba Kabur Itu Kondisi Yang Dimanapun Meruyak Menjadikan Disrupsi Disrupsi Itu Perubahan Tapi Cepat Banget Gitu Kalau Perubahan Itu kan Setahap Demi Setahap Gitu Perubahan Tapi Kalau Disrupsi Itu Menggergaji Yang ada Dengan Sangat Cepat Misalnya Peran Guru Adanya Ruang-ruang Guru Itu Mendisrupsi Sekolah Gitu Jadi Apalagi Yang akan Berubah Nah Murid Kalian Itu Generasi Alpha Generasi Milenial Sekali Yang Tidak Bisa Hanya Dideliver Dengan Cara Yang Lama Mereka Harus Terlatih Atau Tertata Cara Mendeliverinya Sehingga Masuk Ke Otak Mereka Dan Bermakna Dan Memiliki Arti Gitu Jadi Dekan Bunda Sebenarnya Mau Menyaksikan Kesepuluh Ini Mengutarakan Hasilnya Karena Yang paling penting Adalah Sesudah Ini Sesudah Ini Kalian Tentu Akan Sibuk Dengan Berbagai Tugas Amanah Yang Bagaimana Pola-pola Baru Ini Dikedepankan Gitu Ya Sehingga Tujuannya Adalah Membuat Diferensiasi Semut-semut Dan INS Ini Makin Kokoh Makin Mengikuti Zaman Tapi Tidak Meninggalkan Value Atau Pola-pola Lama Yang Memang Menjadi Ciri Khasnya Gitu Jangan Ada Yang Ketinggalan Serba Tidak Tahu Itu Harus Jemput Bola Untuk Nanya Dan Kesepuluh Teman-teman Hebat Ini Akan Menjadi Volunteer Untuk Bersama Dengan Quality Assurance Mengawal Menggawangi Apa-apa Yang Direncanakan Itu Jauh Lebih Bermakna Gitu Ya Jadi Sekali Lagi Kalian Bukan Hanya Melatih Tapi Hanya Tapi Mendidik Dan Disitulah Adanya Bukan Hanya Memberitahu Apa Yang Harus Dilakukan Tapi Memberi Alasannya Itu Yang penting Oke Semangat Tak sabar Bunda Mendengar Kesepuluhnya Kita Kasih Tep Ya Di Mute Bunda Masih Di Mute Yee Tepuk Tangan Semuanya Kepencet Terima kasih Top 10 Top 10 Pak Mande Terima kasih Banyak Atas Kesabarannya Menemani Menggawangi Perubahan Ini Sama-sama Banyak Belajar Oke Sehingga Menjadi Sesuatu Yang Terbarukan Energi Terbarukan Apalagi Muatan-muatan Delivery Materi Oke Begitu Dari Bunda Pak Anwar Silahkan Oke Bunda Terima kasih Banyak Atas Inspirasi Dan Motivasi Meskipun Sedikit Tapi Sangat Bermakna Oke Langsung Saja Sebelum Nanti Teman-teman Bersepuluh Ini Menjelaskan Atau Sharing Hasil Project Yang Mereka Lakukan Saya Ingin Memperkenalkan Dulu Satu Per-satu Dari Kesepuluh Teman-teman Itu Mungkin Ada yang Belum Tahu Jadi Saya Ingin Memanggilkan Satu Per-satu Jadi Nanti Ketika Saya Sebutkan Namanya Mohon Untuk Di Unmute Dan Mungkin Say hello Untuk Semua Teman-teman Guru Oke Yang Pertama Saya Akan Sebutkan Si Gak Gak Ada Musik Ibu Nadia Istiqomah Halo Siang Teman-teman Bunda Semuanya Panwar Semangat Oke Yang kedua Ibu Anggita Kartika Tama Hai Semuanya Halo Selamat Siang Semoga Lancar Buasanya Amin Yang ketiga Ibu Amalia Husnaya Assalamualaikum Teman-teman Semuanya Waalaikumsalam Yang keempat Ibu Septi Nur Soleh Hai Benar ya Saya sebutin namanya Takut salah Yang kelima Ibu Pitria Nawang Sari Halo Bu Nawang Assalamualaikum 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 Yang keenam Ibu Rizka Nadia Lina Halo Bu Nat Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Dan teman-teman Sehat-sehat semua ya Amin Yang ketujuh Ibu Aisyah Kamilia Ya Assalamualaikum Hai Semuanya Halo Oke Yang kedelapan ada Ibu Ucu Nur Hasanah Mana ini Miss Ucu Mungkin belum ada ya Udah ada belum Belum ya Ibu Sudah 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 Yang kesembilan Ada Ibu Yulia Eulia Putri Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan yang kesepuluh Saya sendiri Anwar Fadis Kandar Halo Hai Iya Oke Sebelum mulai Sesi sharingnya Bapak Ibu Guru Saya ingin Oke Sebelum masuk Sesi sharing Mungkin Pak Mada Ada yang ingin disampaikan Terlebih dulu Pak Mada Tidak Sesi itu Ada tiga Yang akan sharing Yang kedua Juga ada Tiga juga Yang akan sharing Begitupun Yang ketiga Empat orang ya Jadi empat orang yang akan sharing Nah nanti Setiap orang itu memiliki waktu lima menit Dari kesepuluh itu Jadi masing-masing lima menit Nah nanti Persesinya Akan ada sesi Tanya jawab Jadi Persesi itu akan ada satu orang Yang akan Bertanya Atau memberikan pendapat Seperti itu Bisa dipahami Bapak Ibu Guru Oke Kalau bisa Langsung saja Kita mulai sharing ya Sharing Tiga orang pertama Yaitu dari Ibu Nadia Istikoma Ibu Anggita Kartika Tama Dan Ibu Amalia Gusnaya Silahkan Ibu-ibu Sharingnya dimulai Oke Terima kasih Persilahkan Terima kasih Pak Anwar Terima kasih untuk energi positifnya Terima kasih Bunda dan Pak Mada Dimulai dari saya Sebagai DFC satu Kenapa satu ya Bismillah Oke Oke Sebelumnya mohon izin Oke Bentar Izin sharing Terkait dengan ilmu Yang sudah Pak Mada berikan Terima kasih juga Untuk semua kesempatannya Dari Bunda Pak Yadi Dan semuanya Sedikit nervous Bismillahirrahmanirrahim Oke Relax ya Pak Mada Oke Sudah terlihat teman-teman Oke Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang semuanya Selamat berpuasa Perkenalkan Nama saya Nadia Istiqoma Sebagai DFC satu Saya Bekerjasama dengan teman-teman hebat di Tiga Rasan Ada delapan orang terpilih Yang menemani saya Untuk mengikuti proyek ini Di sini ada sedikit Ketipan kalimat Dari asli hormon Kamu tidak bisa mengganti waktu yang hilang Kamu hanya bisa melakukan yang lebih baik di masa depan Nah dari kalimat inilah Saya terinspirasi untuk Menentukan proyek yang Saya lakukan bersama Delapan orang terpilih Di kelas di Jerasan Fokus proyek saya Di Design for Change ini Terkait dengan cara mengatur waktu Selama belajar Secara online Kenapa? Apa alasannya? Yang pertama Tentu yang saya rasakan Teman-teman guru kelas tiga Dan beberapa teman-teman guru di level lainnya Di semut home learning ini Atau pembelajaran secara dari ini Ternyata ada Kita menemui beberapa anak-anak yang kesulitan Mengumpulkan tugas Kemudian yang selanjutnya Tentu sebagai guru Kita juga sering mendengarkan cerita Dan curhatan orang tua Bahwa anak sulit membedakan waktu Untuk bermain dan belajar Kemudian apa sih tujuannya? Tujuannya di sini Yang pertama Siswa dapat menentukan kegiatan Di setiap harinya Kemudian yang kedua Membedakan waktu bermain dan belajar Yang ketiga Membuat jadwal kegiatan sehari-hari Nah inilah yang Pada akhirnya saya tekankan Ke teman-teman Yang terpilih itu Untuk Yuk teman-teman Setelah melaksanakan proyek ini Kita jadi tahu loh Jadi teman-teman Di saat belajar Gak perlu kepikiran main Tapi di saat teman-teman bermain Juga gak perlu Dipanggil-panggil sama bunda Karena tantangan atau tugasnya Atau kegiatan belajarnya belum tempas Seperti itu Sesederhana itu Kemudian yang sama-sama kita tahu Yang tadi sudah diingatkan juga Oleh Pak Anwar Bahwa Di Design for Change ini Kita melewati empat tahapan Saya rangkum saja Karena memang waktunya Hanya lima menit Atau orang Di tahapan pertama Saya memperlihatkan tiga video Yang satu Video inspirasi dari Kabupaten Yang sudah melaksanakan Design for Change Yang ada di Indonesia Yang kedua Video kartun terkait sekolah online Yang ketiga Video tentang seorang anak Yang hadir terlambat ke sekolah Nah dari situ Terutama dari video yang terakhir Akhirnya saya Mencoba untuk memberi stimulus Dan bertanya Terkait dengan pendapat Apa sih yang seharusnya dilakukan Bagaimana pendapatmu melihat video tersebut Nah di tahapan pertama ini Atau di minggu pertama Yang sangat-sangat saya tekankan Adalah kepercayaan diri Yang mereka miliki Karena dari pertama Mereka melaksanakan proyek ini Pastikan mereka masih bertanya-tanya Kenapa saya Bu Terus Untuk apa sih Walaupun sudah dijelaskan Karena memang teman-teman kelas tiga Masih anggapannya level bawah Jadi memang harus Dengan bahasa sederhana Jadi di tahapan pertama Saya lebih kemenekankan Kepercayaan diri Yang mereka miliki Di tahapan kedua Yaitu imagine Saya ajak teman-teman Untuk membayangkan Hal yang akan dilakukan Dari masalah Atau fokus Yang memang sama-sama Kita sepakati Itu cara mengatur waktu Saat belajar secara online Tahapan ketiga Do Sebenarnya Satu base action itu Harusnya ada di tahapan imagine Terakhir itu Kemudian Waktu itu saya berduka Dan mendapat Bantuan dari Bu Gita Dan Bu ST Akhirnya di tahapan dulu Kita pilih satu base action Kemudian teman-teman Akhirnya Diberikan pilihan Dan membuat Kreasi jawaban Kegiatan sehari-hari Kemudian Di tahapan terakhir Yaitu share Teman-teman Secara personal Seperti Yang saya lakukan Bersama teman-teman Semua di sini Sharing terkait Dengan perasaan Pengalaman Manfaat Dan hal yang akan dilakukan Nah sharing ini Kita lakukan secara internal Dan eksternal Internalnya Hanya dengan kita saja Delapan orang Dan saya Bersenggilan Jadinya Untuk eksternalnya Jadi delapan orang itu Sharing ke teman-teman Sekelasnya Dan Alhamdulillah Sudah terlalu Kemudian Kemudian Nah ini sedikit Dokumentasi projek Ini adalah hasil Daily Planner Dari Bara Gibran Dan Alif Kemudian Untuk kelas 3 Memang saya sesuaikan Terkait dengan aplikasi Yang digunakan Mungkin waktu Teman-teman semua Bersama Pak Mada Banyak sekali Aplikasi-aplikasi Yang digunakan Tapi dengan Kelas 3 ini Memang hanya Zoom Fokus di chat Kemudian di Padlet Yang kami gunakan Seperti itu Untuk jadwal kegiatan Sehari-harinya Memang dibebaskan Bentuknya seperti apa Sesuai keinginan mereka Dan Semenarik mungkin Supaya memang Pada dasarnya Projek ini Berdasarkan mereka Apa yang mereka mau Dan mereka yang melaksanakan Nah ini adalah Dua hal yang Sengaja saya tulis ini saja Karena Saya mau Sharing terkait dengan Inspiring moments Yang saya Apa namanya Alami bersama teman-teman Jadi Ketika melaksanakan Projek ini Memang Saya pelan-pelan Masuk ke teman-teman Dengan bahasa sederhana Dan berusaha Untuk menjelaskan Supaya mereka paham Tapi yang luar biasa Adalah Ternyata Di tahapan sharing Ada Salah satu anak Yang Ternyata Apa ya Bisa Mengeluarkan Kalimat Atau kata Bu Berarti kita Agent of change Kita bisa menjadi Agen perubahan Itu sih yang luar biasa Ternyata Dari berbagai stimulus Yang kita lakukan Minggu per minggu Pekan per pekan Akhirnya mereka bisa Apa ya Bisa Mengeluarkan kalimat Seperti itu Mengeluarkan kata-kata Seperti itu Dan merasa Oh ya Dengan Project design for change Ini Mengatur waktu Ketika belajar secara daring Kita harusnya Bisa menjadi Agen perubahan Nah disitulah Akhirnya saya Memberikan penguatan Ke mereka Bahwa Ya betul sekali Teman-teman Kalian adalah Agen perubahan Tertama untuk diri sendiri Untuk keluarga Dan yang lebih baik lagi Untuk teman-teman yang lain Seperti itu Jadi Sampai mereka Ada salah satu anak juga Yang Berpendapat Itu Bu Harusnya kita tuh Ada bajunya Bu Harusnya kita ada Apanya Mau Menamakan diri Akhirnya saya jawab Oke Nanti bisa kita pikirkan Itu sih yang inspiring Banget dari mereka Ternyata Apa ada Di usia Dan di tahapan Perkembangan Di kelas 3 ini Tidak menutup kemungkinan Bahwa mereka juga bisa Melakukan hal-hal baik Terutama untuk dirinya sendiri Kendala Tentu ada kendala Di Project ini Yang pertama adalah Terkait dengan Kegiatan ini Dilakukan di luar jam Belajar online Jadi Biasanya kita dilakukan Di siang hari Nah pada saat siang hari itu Ada beberapa anak Yang tertidur Sudah ditelpon Di WA Bundanya Tapi tidak ikut serta Saat saya Closing kegiatan Ternyata Bundanya telpon Dan anaknya nangis Ternyata anaknya ketiduran Jadi ada satu tahapan Yaitu tahapan share Yang akhirnya saya Perlu ulang Dua kali Di dua pertemuan Dalam satu pekan itu Kemudian yang kedua Mungkin terkait dengan Tahapan usia Level 3 Di level bawah Terkait dengan arahan Memang Saya memberikan arahan Yang lebih banyak Tentunya Dibandingkan dengan Teman-teman DFC lainnya Yang bergerak Atau bersama Dengan teman-teman Tim level atas Seperti itu Kemudian yang terakhir Dari saya Jadi Setelah melaksanakan Projek ini Banyak sekali loh Teman-teman hebat Yang merasakan manfaat Balik lagi ke yang tadi Salah satu hal lucu Dari Seorang anak Dia bilang Iya Bu Jadi aku gak bingung Ngapain lagi Setelah ini Kemudian yang kedua adalah Iya Bu Jadi Bunda juga Gak marah-marah lagi Akhirnya saya tanya Kok bisa Bunda gak marah-marah Emang apa yang kamu lakukan Iya Karena ada jadwal itu Akhirnya aku tahu Harus kerjain apa Dan lain sebagainya Jadi itu hal lucu Yang akhirnya Apa ya Memperbaiki semuanya Karena anaknya Bisa mengatur Waktu Dan bisa membedakan Waktu bermain Dan belajar Nah selain mengatur waktu Teman-teman juga bisa Menjadi agen perubahan Untuk diri sendiri Dan keluarga Semoga Dari Kesempatan ini Kita semua bisa Menginspirasi banyak orang Dan bisa lebih bermanfaat Juga bisa memberikan Hal yang terbaik Untuk anak-anak Dini kita Sekian dari saya Mohon maaf Kalau kepanjangan Dan ada kalimat Atau kata-kata yang menyinggung Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Keren Bu Nadia Isti Terima kasih Baik langsung saja Yang kedua ya Bu Anggita Ya Pak Anwar Saya izin share screen ya Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Sudah terlihat jelas Terlihat Sudah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Teman-teman semuanya Yang sudah menyempatkan Waktunya untuk Ikut sharing bersama Hasil Projek Design for Change Dari kami Bersepuluh Jadi izinkan saya Untuk memaparkan Bagian saya Nah Hari ini Saya akan menjelaskan Tiga hal Tentang projek saya Challenges atau Tantangan bagi saya Selama menjalankan Projek ini Dan refleksi juga Terhadap kegiatan Yang sudah kami Lakukan Nah Yang pertama Ada projek Yang saya Lakukan bersama Teman-teman Di kelas 5 Tujuan dari projek Ini adalah Untuk menumbuhkan Rasa peduli Nah Ini masih Tentang lingkungan Ya Konsernya Khususnya bijak Dalam penggunaan air Karena Melihat Silabus juga Di kelas 5 Sedang belajar Tentang siklus air Jadi Terinspirasi Untuk Mengangkat Isu Ini Nah Ini ada Tahapan-tahapan Yang kami Lakukan Temanya Penghematan air Jadi Di tahap Field itu Ada Video Yang saya Tayangkan Dan teman-teman Simak tentang Krisis air bersih Yang Terjadi di Indonesia Kemudian Mereka menuliskan Bagaimana Perasaan mereka Saat Menonton video Melalui Padlet Dan Kemudian Di Imagine Teman-teman Menentukan ide terbaik Atau best action Dari hasil diskusi Bersama Di tahapan Imagine ini Banyak Best action Yang Terjadi Jadi Satu Kelompok Jadi kami kan berdelapan Siswanya delapan Nah Diharapkannya Teman-teman Yang penting Bisa Melakukan Aksi Sesuai dengan Apa yang Mereka mau Dan mereka Rasa bisa Dan di Tahapan Imagine ini Ternyata Best actionnya Beragam Ada yang Membuat video Ada yang Membuat poster Membuat artikel Dan Foto Kompilasi foto Terkait Cara menghemat air Kemudian Di tahapan Bandunya Mereka Melakukannya Secara mandiri Setelah itu Mereka share Melalui media Media sosial Dan ada juga Mempresentasikan Hasil proyeknya Kepada teman-teman Di kelas Nah Aplikasi yang Digunakan Selama Saya membimbing Teman-teman Melakukan Proyek DST ini Ada Padlet Canva Mentimeter Google Form Whatsapp Youtube Zoom Nah Ini beberapa Proyek Dokumentationnya Ada Saat Mereka Menuliskan Tentang Sumber daya Apa Yang mereka Anggap Paling penting Dalam Sumber kehidupan Melalui Mentimeter Kemudian Hasil Kemikiran Atau pendapat Atau hasil Diskusi Dilakukan Ditulis Melalui Padlet Terus Ini ada Beberapa Rancangan Proyek Hasil Proyek Dan Saat Presentasi Jadi Kalau untuk Aplikasi Ini Teman-teman Saya Usahakan Menggunakan Aplikasi Yang Bisa Memudahkan Dan Bisa Dijangkau Untuk Teman-teman Kelas Lima Karena Ada Beberapa Referensi Aplikasi Lain Yang Sebenarnya awal itu agak sebenarnya sempat kesulitan untuk menemukan referensi isu. Jadi mau apa ya isu yang diambil, dan apalagi ini pembelajarannya melalui online. Kita diskusinya lewat aplikasi Zoom. Jadi mengarahkan anak-anak itu gimana ya supaya bisa tersampaikan untuk mereka bisa merasakan sebuah isu. Dan akhirnya juga teringat karena ada pembelajaran siklus air di kelas 5, jadi sepertinya itu lebih dekat karena mereka juga menggunakan air dalam kehidupan sehari-harinya. Terus juga ada keterbatasan waktu karena ini kan proyeknya bertahap. Jadi sebenarnya perlu waktu yang benar-benar cukup dan efektif untuk mereka melaksanakannya. Apalagi ini juga kemarin kita lakukan di tengah teman-teman sedang momen PTS juga. Jadi saya dan teman-teman tim DFC yang lain harus memutar otak dan mencari solusi gimana baiknya supaya teman-teman kecil tidak terlalu terburu-buru juga mengerjakannya. Nah, terus kemudian ada saat proses diskusi. Ini pasti momen-momen proses diskusi ada tahapan-tahapan atau ada momen yang di luar ekspektasi. Jadi pasti kita sebagai guru sudah merancang, sudah planning, sudah merancang, dan sudah membayangkan apa yang akan dilakukan, tahapan selanjutnya apa, setelah ini apa. Tapi di tengah-tengah proses diskusi pasti ada hal-hal baru, temuan baru. Kayak misalkan ada anak yang misalkan ternyata nggak masuk, nggak ikut. Ada juga ternyata ada anak yang belum siap sama materinya. Jadi di situ adalah momen-momen kita sebagai guru juga harus bisa cepat tanggap. Harus gimana nih solusinya kalau misalkan ternyata anak-anak belum siap. Nah, ini refleksi bagi saya. Yang pertama ada skills, keterampilan. Jadi kita untuk melakukan proyek DFC ini pasti punya target dan punya misi untuk bisa mengajak anak-anak untuk bisa berpikir kritis, kemudian bisa menjadi pemberi solusi, membuat keputusan yang cepat dan tepat. Nah, untuk bisa mengajarkan atau mengajak atau menumbuhkan keterampilan seperti itu di anak-anak pastinya kita juga harus punya skill itu. Jadi, misalkan mencari referensi media pembelajaran itu perlu karena itu akan menunjang manajemen saat kita mengisi kelas. Terus menyusun planning yang tepat juga. Karena menyusun planning yang tepat itu perlu. Kalau misalnya nggak menyusun planning aja, kita akan bingung mau ngapain ke anak-anak. Menyusun planning juga pun kadang ternyata saat eksekusi ada kendala. Jadi, kita juga harus paham situasi, kondisi, cepat tanggap saat situasi di luar ekspektasi. Nah, terus kemudian harus bisa memanage diri ya saat mungkin kita lagi banyak beban tugas, ada amanah yang lain yang harus diselesaikan. Tapi proyek ini kan harus terus berjalan, teman-teman. Saya sempat agak miss di tahap imagine ya. Iya, imagine gitu. Jadi, kadang pasti kita pernah merasa saat mengevaluasi kegiatan sama anak-anak, oh, merasa maksimal. Tapi, kadang juga kita merasa ternyata tidak maksimal. Nah, saya pernah merasakan ini di tahap imagine. Jadi, waktu tahap til saya merasa maksimal banget. Dan anak-anak kelihatan saat kita maksimal, mereka feedback-nya juga bagus. Nah, saat di tahap imagine, ternyata saya harus mengulang sampai dua kali pertemuan. Karena memang di pertemuan imagine yang pertama, saya merasa saya tidak maksimal. Jadinya anak-anak juga itu tidak maksimal. Mereka juga jadi seperti kehilangan arah apa yang mereka mau munculkan, ide-idenya apa, proses diskusi juga jadi lambat. Sampai akhirnya saya harus mengulang tahap imagine ini yang kedua. Jadi, karena memang proyek ini bertahap, dan setiap tahapannya perlu sekali ketenangan, kemudian kita juga harus yakin sama materi dan manajemen terhadap anak-anak. Itu perlu di refleksi bagi saya. Nah, ini dia. Saya beneran tidak nyangka, ternyata tahapan ini bisa saya lalui. Nah, it always seems impossible until it is done. Jadi, teman-teman, apapun yang teman-teman sekarang mungkin sedang kerjakan, yang sedang lakukan, yang sedang diamanahkan, pasti awalnya mungkin terasa sulit, dan saat mengerjakannya mungkin juga pasti banyak kendala. Tapi kalau kita yakin, dan kita berusaha terus mau menyelesaikan, insya Allah bisa. Jadi, terima kasih, teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Gita, atas pengawal perannya. Selanjutnya, yang ketiga ada Bu Amel. Silakan, Bu Amel. Ya, terima kasih, Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman mohon izin share. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu Amel. Tentu ya, bentar. Ya, sila ramahnya rahim. Kebetulan kalau untuk saya ini kebagian di urutan ketiga, saya menyebutnya Design for Change No. 3. Dan untuk timnya juga saya sebutnya tim tiga. We are team tiga, perkenalkan. Ini teman-teman hebat yang kemarin sempat ikut proyek BFC bersama saya. Ada Bintang, Naura, Kansa, Caca, Rafiq, Yasmina, Andin, dan Nisa. Kebetulan mereka semua ada di level 6. Nah, ini adalah proyek atau masalah yang saya angkat untuk kegiatan BFC ini. Kalau lihat di gambar, kenapa akhirnya saya terpikir dengan mengangkat proyek ini adalah kebetulan di level 6 ini sudah level paling akhir. Kemarin itu sudah menuju ke PTS ketika kegiatan BFC ini berlangsung, itu menuju PTS semester 2. Di mana teman-teman sudah sangat padat dengan aktivitas persiapan ujian dan lain-lain. Ditambah lagi kondisinya dalam kondisi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ternyata dari situ, dari evaluasi harian memang terlihat banyak yang menurun karena salah satunya mungkin karena rasa bosan, sudah karena fitrahnya anak-anak itu juga bergerak. Jadi, banyak hal-hal yang ditemukan oleh mereka ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Makanya saat itu saya mengangkat proyeknya, menemukan semangat belajar selama pembelajaran jarak jauh. Ini tahapan BFC yang kami lakukan saat melakukan prosesnya, ada empat tahap. Tahapan pertama adalah field di mana teman-teman ini diminta untuk curhat, lebih kecurhat selama ini seperti apa sih teman-teman perasaannya menjalani PJJ di rumah. Ternyata, dan ini saya lakukan melalui mentimeter waktu itu. Ternyata jawaban teman-teman itu luar biasa, hampir dari delapan anak itu hanya satu anak yang tidak merasa bosan. Karena alasannya adalah memang semerebahan, semerebahan. Selebihnya merasa bosan, ada yang merasa banyak tugas yang menumpuk, terus kesulitan dalam memahami pelajaran, akhirnya disitulah dituangkan perasaan-perasaan mereka di tahap field sampai akhirnya tema besar yang kami lakukan ini muncul. Mereka akhirnya menemukan sendiri, oh iya ternyata memang ada satu masalah ya selama ini di apa perasaan mereka berpengaruh kepada hasil belajar. Lalu yang kedua di tahap imagine, di tahap imagine ini teman-teman sudah dibentuk kelompok, kelompok besar untuk menemukan solusi dari kumpulan perasaan-perasaan mereka, itu mereka cari solusi terhadap masalah yang dirasakan. Di tahap ini nantinya akan mengerucut menjadi satu best action plan yang mereka akan pilih dan itu merupakan sebuah keputusan bersama, keputusan kelompok yang nantinya akan dilakukan di tahap selanjutnya yaitu tahap do. Nah di tahap do ini, kebetulan ketika di tahap imagine, dua kelompok ini ternyata memiliki dua best action plan yang berbeda masing-masing kelompok. Ada yang kelompok memilih untuk mendekor ruangan belajar atau spot belajar mereka supaya tidak boring ketika melakukan PJJ lewat Zoom. Lalu ada juga yang lebih mengerucut kepada penugas. Mereka mendalami lebih lanjut rencana konkretnya itu, setelah itu mengumpulkan di tahap ini mengumpulkan alat dan bahan, lalu proyeknya, disusun plannya seperti apa, sehingga nanti bisa terwujud best action plannya itu. Nah di tahap terakhir adalah tahap share, mereka membagikan praktik baik dan dikemas dalam bentuk yang menarik, sehingga orang lain bisa terparik untuk ikut dan menginspirasi lebih banyak lagi. Selanjutnya, ya ini sebetulnya kumpulan dokumentasi saja sih ya. Jadi, ini padlet yang saya buat untuk menuliskan hasil diskusi, apa saja yang mereka rasakan selama PJJ. Ini ada perasaan-perasaan mereka, lalu di tahap imagine ini, tahapan selanjutnya, mereka berdiskusi di breakout room, lalu menuliskan solusi-solusi dan menentukan best action plannya. Lalu di tahap baru ini, waktu itu saya memberikan sedikit gambaran timeline, karena berkaitan dengan waktu yang memang cukup singkat, hanya satu minggu dari tahap satu ke tahap selanjutnya. Ini timeline yang menjadi sebuah gambaran, tapi tidak harus persis seperti yang saya buat, mereka hanya menjadi sebuah patokan saja. Nah, ini tahapan yang mereka lakukan, mulai dari membuat timeline. Ini ada salah satu contoh ketika yang dipilihnya adalah menghias ruang belajar, apa saja yang dilakukan, apa saja yang dibutuhkan. Ternyata mereka membutuhkan budgeting. Nah, budgeting ini juga sama. Nah, di sini ada contoh, mereka mendapatkan uang untuk membeli atau membutuhkan bahan-bahan gitu. Kalau ada yang tidak ada di rumah, mereka harus beli. Gimana caranya mendapatkan uang? Dan mereka juga berpikir, oh ternyata caranya adalah membantu ayah atau ibu untuk mendapatkan uang. Jadi melakukan kebaikan-kebaikan di rumah, nanti dapat upah, upahnya itu akan dibelikan alat dan bahan. Lalu di sini juga ada tahapan melengkapi alat dan bahan kembali. Lalu ada tahap membuat. Tadi ada gambar now. Lalu setelah jadi, di kelar rata karena ini bentuknya adalah dari kelas 6, kebetulan teman-teman level 6 itu cukup luar biasa. Lebih hebat gitu ya. Bagaimana membuat video-video yang menarik gitu. Dan mereka banyak memutuskan untuk mendokumentasikannya dalam bentuk video. Nah, ini untuk sharing sendiri, itu ada banyak versi pilihan mereka. Ada yang memilih untuk presentasi di kelas, sharingnya di kelas melalui Zoom, di saat opening kelas. Di sini sebenarnya ada suplikannya. Mungkin saya sedikit. Gue amel, mohon maaf, gue amel satu menit lagi ya. Oh iya, terima kasih. Jadi, ini kurang lebih dokumentasi-presentasi di kelasnya. Lalu kita lanjut. Ada juga yang upload melalui sosial media, dan juga ada yang mengupdate di status WhatsApp. Jadi, banyak pilihan yang mereka lakukan di tahap sharing dengan tujuan menginspirasi teman-teman yang lain ketika melihat atau membacanya bisa diikuti juga. Di sini juga ada video sharing dari Caca. Mungkin karena terbatas waktu, maaf. Kepentuk. Saya next dulu ya. Lalu, ini refleksi yang saya rasakan. Jadi, tantangannya di refleksi ini. Yang pertama, saya merasakan ada tantangan khusus saat melakukan DFC. Yang pertama, ide. Bagaimana menemukan sebuah ide untuk nantinya dikembangkan siswa di tahap field. Ini menurut saya tahapan yang paling sulit dimunculkan waktu di awal. Lalu yang kedua, sinyal. Ini juga menjadi kendala, karena kebetulan proses DFC ini dilakukan melalui daring ya, lewat Zoom. Jadi, beberapa kali kadang sayanya atau siswanya yang suka tiba-tiba keluar masuk Zoom. Lalu keaktifan siswa, bagaimana caranya kita mengajak siswa untuk aktif berdiskusi dan menemukan apa-apa yang harusnya tercapai di tahapan yang kita lakukan setiap minggu. Kekurangan yang saya rasakan saat melakukan tahap DFC ini, yang pertama, waktu, tadi mirip seperti Bu Gita, karena cukup singkat, jadi tahapannya lumayan tergesa-gesa menurut saya masih kurang optimal. Lalu kedua, mood siswa yang tidak stabil dalam setiap pertemuan, ada saja yang mungkin karena waktunya siang hari, apakah mengantuk, atau lagi lapor, dan lain sebagainya itu berpengaruh. Dan kondisi fasilitator, saya juga. Karena kesibukan, atau ya karena banyak hal yang harus dikerjakan di luar DFC ini juga, tadi mirip seperti Bu Gita juga. Kadang ketika sayanya tidak maksimal, anak pun kerasa banget tidak maksimalnya. Nah, hal yang ditempat dari kegiatan DFC, lalu tahapan yang dilakukan melakukan berbagai metode pembelajaran. Tadi yang Bunda sudah singgung di awal, K13 itu bagian dari DFC. Lalu belajar bagaimana menjadi fasilitator, bukan pengarah setiap aktivitas, ini juga skill yang dilatih di kegiatan DFC. Lalu belajar mengelola waktu lebih maksimal, berlatih untuk menentukan strategi, secara tidak langsung berlatih soft skill, dan ada keterikatan lebih antara guru dan siswa ketika melakukan proyek DFC ini. Inspiring momennya adalah ketika di tahap akhir, anak-anak sharing di Zoom itu merasa, oh iya Bu, ternyata dengan proyek DFC ini, saya baru, kita bisa mencari solusi, dan akhirnya menemukan bagaimana sih untuk memecahkan sebuah masalah. Dan merasakan dampak positif dari kegiatan yang sudah dilakukan. Dan ini saya mengutip kalimat penutupnya dari video yang tadi, sebetulnya ada video Caca, di akhir dia menuliskan ini, dan menurut saya ini amazing banget. DFC, change one mind and make it better. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi orang banyak, bisa kita aplikasikan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Guru, tadi sharing dari ketiga teman-teman guru hebat. Sekarang mungkin ada yang ingin ditanyakan, karena sekarang masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Satu orang penanya, boleh? Atau ingin memberikan masukan atau tanggapan terkait tiga proyek yang telah dilakukan ketiga guru barusan. Silakan, Bapak Ibu Guru. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepi sekali ini. Pak Yadi, oh iya. Boleh Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak Yadi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil suaranya, Pak. Suaranya, saya terdengar, Pak Yadi. Maaf. Pak Yadi, maaf suaranya, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak. Halo. Masih kecil, Pak. Kecil banget. Halo. Kecil, Pak. Masih kecil suaranya, Pak. Halo. 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 Ya, agak melekat mungkin, Pak. Terpaksa ke laptop-nya. Ya, halo. Oke. Pak Yadi, kita... Beralih dulu, Pak Yadi. Sekarang. Baik. Sekarang sudah... Baik yang pertama, saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat untuk teman-teman yang tadi presentasi terkait dengan tampilan serta materinya oke banget. Pertanyaan saya untuk semuanya, yang pertama terkait dengan satu proyek tema atau objek yang akan dijadikan sebuah kajian tema, apakah idealnya itu waktunya berapa lama? Berapa lama? Untuk diselesaikan tentu dengan kalau yang, karena teman-teman yang sudah lakukan, ini kan pertemuan seminggu sekali dengan anak-anak juga seperti itu. Kemudian yang kedua, tentu di masing-masing audiens atau siswa, siswa itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda tentunya, kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana teman-teman bisa mungkin tidak menyamakan ya, supaya apa yang menjadi langkah-langkah dalam proyek itu cepat dipahami secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan, terutama di kelas tinggi ya, di kelas tinggi 45, apakah anak-anak itu dengan sudah kita lakukan sebuah proyek simulasi yang dilakukan oleh 45 terutama, apakah saat ini kira-kira kalau dikasih satu masalah untuk diselesaikan, dibuat langkah-langkah melalui DFC itu anak-anak apakah sudah bisa mandiri kira-kira, kira-kira apakah bisa mandiri dan bisa menghandle kelompoknya enggak, kira-kira dari pengalaman teman-teman yang selama ini dilakukan. Sehingga anak-anak ini juga bisa berfungsi sebagai tutor bagi teman-teman yang lain dengan langkah-langkah DFC yang dilakukan. Terutama, bukan tidak mungkin juga di kelas bawah, terutama di kelas tinggi, kira-kira seperti apa teman-teman yang tadi menjadi presenter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu-Ibu, siapa yang mau jawab duluan? Boleh, saya Pak Anwar. Oke, silakan Bu Nadia SD. Terima kasih Pak Yadi untuk pertanyaannya. Mungkin dari tiga poin yang saya tanyakan, saya mencoba menjawab satu saja, sisanya nanti dijawab sama teman-teman saya yang lain. Terkait dengan siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, kemudian gimana siswa bisa paham langkah-langkah dengan cepat. Jadi memang Design for Change atau proyek ini memang akan lebih menarik ketika kita bertemu, karena melaksanakan secara langsung itu tentu rasa dan sentuhannya jelas berbeda. Kemudian, karena kemarin terpentok dengan teman-teman yang PTS, akhirnya kita cuma pilih delapan orang. Padahal kalau memang misalkan nanti di kelas besar, kita bisa bagi menjadi kelompok. Jadi memang anak-anak dengan kemampuan memahami dengan mudah, kita bagi rata di beberapa kelompok kecil itu, begitu pun dengan teman-teman dengan kemampuan lainnya. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan dan jawab untuk pertanyaan Pak Yadi. Selanjutnya, Pak Anwar, silakan. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Bu Amel atau Bu Anggita untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yadi. Ya, boleh Pak Anwar. Ya, kalau untuk cara, gimana caranya supaya siswa dengan masing-masing keterbatasan atau kemampuannya, itu benar tadi kata Bu Nadia. Mudah-mudahan sudah terwakilkan jawabannya oleh Bu Nadia. Nah, kalau untuk yang waktu yang ideal, waktu yang ideal itu karena kan kita juga running dengan beberapa asignment yang lainnya. Nah, dan kalau misalkan disandingkan juga dengan kegiatan eksplorasi di kelas 4-5-6, karena mirip tahapannya, itu biasanya dua minggu, dua pekan. Dan itu insya Allah sudah sangat ideal, dua minggu. Karena memang setiap tahapannya mereka butuh momen untuk feel aja, mereka butuh benar-benar merasakan dan tahu akhirnya gimana solusi terbaik, itu memang butuh proses. Terus kemudian kalau untuk apakah mereka suatu hari nanti bisa mandiri untuk menentukan solusi yang tepat terhadap apa yang sedang mereka alami ataupun misalkan ada kegiatan lain, terus mereka bisa nggak jadi tutor atau pemimpin di kelompok-kelompoknya. Insya Allah kalau menurut saya, anak-anak bisa. Karena saat lagi tahapan itu kelihatan performanya. Mungkin ada juga yang bisa dengan cepat, ada juga yang butuh proses, ada juga yang butuh partner, bisa tapi karena ada partner, itu beragam tergantung kemampuan dan karakter anak-anak. Gitu Pak Yadi. Itu kalau menurut saya. Gimana menurut Bu Amel? Terima kasih Bu Gita. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Gita. Mungkin tambahan saja sedikit di poin ketiga tadi. Kalau pengalaman kemarin, karena kebetulan kan yang tadi ya sudah disampaikan, karena terbentur dengan waktu saat itu bersama dengan KTS, akhirnya kita hanya mengambil sampel. Sampel yang waktu itu dipilih adalah memang teman-teman yang kita rasa, kami rasa mereka lebih mudah untuk mengatur waktu. Tidak kesulitan dalam tahap persiapan KTS-nya. Sehingga bisa dikatakan anak-anak yang masih unggul. Tapi ketika nanti dilakukan klasikal, sepertinya memang harus tetap ada pendamping, fasilitator yang harus mengarahkan. Jadi memang belum bisa 100% untuk dilepas dari awal, tapi di pertengahan ketika mereka sudah menemukan apa sih yang harus dilakukan, apalagi menemukan solusi sendiri itu kayaknya lebih enak memang melakukannya dengan sendiri. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Pak ya di pertanyaannya hebat, eh keren. Oke, Bapak Ibu Guru, tadi adalah sesi sharing pertama dari teman-teman ke-10. Nah sekarang kita langsung lanjut ya ke sesi sharing ke-2, yaitu Ibu Septi, Ibu Nawang, dan Ibu Nadia Lina. Sudah siap Ibu-Ibu? Oke. Oke ya. Siapkan. Baik. Silahkan Miss Septi terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Ini lagi persiapan untuk di-share screen. Apakah sudah muncul? Oke. Sudah Miss. Oh, sudah ya? Sudah Miss, sudah. Sudah. Oke. Teman-teman, saya, saya begini soalnya dari selamat teman. Oke. Kebetulan, dapat bergabung di DFC. Nah, jadi teman-teman yang diambil dari saya ataupun Miss Ucu dan Miss Putri adalah tentang bahasa Inggris mengenai Heaven with English. Dan memang proyek ini pertama, proyek dari Miss Ucu, kemudian karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya saya dibantu dengan Miss Putri untuk melanjutkan proyek yang sudah Miss Ucu lakukan. Nah, kenapa sih bahasa Inggrisnya ya? Jadi ternyata ada tujuannya nih, tujuannya adalah how to enrich vocabularies. Jadi memang ini tidak jauh-jauh ya, yang Inggris berkaitan dengan vocabularies. Nah, kenapa? Karena ini memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kebetulan memang hal yang sering dilakukan nih, untuk anak-anak melihat dari surveinya, teman-teman kecil itu memang kebanyakan mempelajari bahasa Inggris bisa dari movies ataupun books. Nah, makanya teman-teman kecil ini mempelajari vocabulariesnya dari kegiatan ini. Kemudian tujuan selanjutnya, selain mereka mendapatkan info dari movies atau books, mereka juga bisa mengaplikasikannya nih di kehidupan sehari-hari pada skill, speaking, dan writing-nya. Seperti itu. Nah, proyek prosesnya bagaimana? Sama nih seperti teman-teman yang lain. Mulai dari feel, nah kebetulan feel ini memang kegiatan ini oleh Miss Ucu diperlihatkan sebuah video. Nah, videonya ini tentang anak yang umurnya tidak jauh berbeda dengan teman-teman. Kebetulan yang diambil sampelnya adalah kelas 5. Dan mereka cukup antusias sekali dengan video yang diperlihatkan, terlihat dari aplikasi Padlet yang mereka isi. Mereka ada yang menyatakan, ih keren banget, umur segitu udah bisa lancar ya bahasa Inggrisnya. Kemudian banyak ya kosa katanya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dari proses feel mereka ke imagine. Karena ini memang dari awal di feel ini diarah ke apa namanya, teman-teman digali kira-kira apa sih perasaannya, kemudian imagine-nya berkaitan dengan pokebuleris. Nah, mereka diajak nih seperti yang disampaikan sebelumnya, bagaimana sih caranya mereka punya ide apa, base action-nya kira-kira apa ya. Nah, mereka memilih ada, membayangkan ada dua hal yang bisa mereka lakukan untuk Enrich Vocabularies-nya. Yang pertama, ada yang menulis, biasanya saya akan nulis di buku atau di catatan mereka. Dan satu kelompok lagi menggunakan aplikasi untuk tahu nih, artinya apa ya, bagaimana ya cara pengucapannya, seperti itu. Kemudian mereka baru melakukan tahap do. Tahap do ini memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka nih, ketika Enrich Vocabularies-nya. Yang berkaitan dengan yang tadi, movies atau books yang mereka biasa lakukan. Seperti itu. Kemudian mereka berbagi hasil dari do mereka dalam bentuk ada yang video, kemudian video itu mereka mempresentasikan Vocabularies-nya didapat itu apa, kemudian mereka aplikasikan dalam bentuk writing. Dan juga mereka menggali how to speak-nya bagaimana, seperti itu. Nah, ini adalah dokumentasinya. Nah, berikut dokumentasinya. Kemudian, pengalamannya apa sih yang didapat? Nah, jadi pengalaman yang didapat adalah pertama, komunikasi nih, bagaimana saya, Miss Ucu, ataupun Miss Putri, berkomunikasi dengan teman-teman. Nah, dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, bagaimana mengarahkan mereka dengan bahasa yang tidak terlalu tinggi atau kita sesuaikan dengan bahasa keseharian mereka. Kemudian, nah, dari kegiatan ini, mereka tuh bagaimana sih bisa mengembangkan teamwork-nya atau kerjasamanya. Karena memang kebetulan dibagi menjadi dua kelompok, seperti itu. Kemudian, inspiring moments-nya apa ya? Nah, ternyata mereka ini, kalau kita kasih kesempatan, mereka ini bisa memberikan ide-ide yang mereka, yang terpikirkan oleh mereka. Mereka bisa menuangkan ide-ide itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, mereka tuh antusias banget dalam hal ini, gitu. Apalagi ada yang bilang ketika kegiatan itu, Miss, Miss, aku tuh bener-bener menenang kalau aksennya tuh British. Karena kan kalau di Harry Potter itu, aksen yang dipakai seperti itu. Jadi, oh, ternyata anak ini tertarik untuk bahasa Inggrisnya cukup tinggi. Nah, seperti itu. Kendala? Ada. Pasti ada ya. Nah, yang pertama itu... Satu menit lagi ya, Miss T. Oke. Yang pertama, jaringan, seperti tadi. Kemudian, jaringan itu nggak cuma dari saya, kadang dari teman-teman. Kemudian, media. Kebetulan pernah beberapa kali karena menggunakan notebook. Nah, notebook saya sempat ngeheng, jadi agak terkendala. Kemudian juga, kehadiran siswa. Nah, jadi kalau misalkan ada yang tidak hadir, berarti agak sulit nih. Tapi, ternyata bisa kita sampaikan melalui WhatsApp kurang lebih seperti itu. Karena kita juga punya grupnya supaya bisa menyampaikan informasi secara tepat ke teman-temannya. Refleksinya adalah, ternyata yang terpenting itu adalah planning. Nah, jadi ini memang penting nih untuk kita melakukan atau mendesain proyek ini. Karena ini sangat penting. Jadi, kita harus tahu plan A, plan B-nya bagaimana, kemudian, benar apa yang juga disampaikan tadi Ibu Gita, kondisi, kemudian mood itu memang sangat penting. Jadi, Alhamdulillah, walaupun saya sama Miss Putri mengikuti di tengah, tapi akhirnya kita bisa melakukannya seperti itu. Terima kasih. Oke, Miss Hepti. Terima kasih banyak, Miss Hepti. Oke, baik. Selanjutnya, Bu Nawang. Boleh, Bu Nawang? Silakan. Ibu share screen ya, Bapak-Ibu. Maka sudah mulai muncul di layar. Ya, sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya saya, Hancawa akan sharing tentang pengalaman bersama teman-teman kelas 4 di proyek DSC ini. Proyek DSC ini kami ada di kelompok 5. Di kelompok 5 ini saya ditemani oleh 8 siswa kelas 4 di Naya. yang pertama ada Hanin, kemudian ada Aretha, Arin, Kanaya, dan Algan, Aid, juga Nadif. Nah, saya beserta 8 teman-teman kecil ini bersama melakukan proyek DSC. Proyeknya seperti apa? Nah, di awal saya sedikit sharing kenapa saya mengangkat proyek ini tentang hewan. Karena kalau misalnya saya bersama partner saya di kelas itu ketika pagi-pagi nih teman-teman kecil nih ketika menunggu opening lebih sering sharing tentang hewan-hewan kesukaan, hewan-hewan yang ditemui, kemudian mahluk hidup-mahhluk hidup yang ada di sekitar mereka. Nah, itu menjadi salah satu ide atau inspirasi saya. Ya, kayaknya anak-anak kelas yang saya pegang ini punya kecenderungan menyukai hewan-hewan atau tumbuhan-tubuhan yang di sekitarnya. Makanya di awal ini saya awali dengan memberikan video tentang kucing yang terlantar. Nah, di sini saya setelah menayangkan video tadi, saya mengajak teman-teman tujuannya untuk menyayangi hewan di sekitar rumah, khususnya terkait dengan kucing yang terlantar. Lalu tujuannya untuk menumbuhkan empati dan kasih sayang terhadap kucing liar yang ada di sekitar rumah mereka. Prosesnya adalah yang pertama, fail. Fail ini saya menampilkan beberapa video terkait hewan-hewan yang terlantar, kemudian tumbuhan yang kurang terurus. Nah, di situ saya mengajak teman-teman merasakan bagaimana sih, apa sih perasaannya mereka, pendapatnya mereka seperti apa gitu. Kemudian mereka menuliskan perasaan dan pendapatnya melalui padelan. Kemudian pekan selanjutnya, saya mengajak teman-teman untuk membayangkan kira-kira dari video pekan sebelumnya dan dari perasaan yang mereka tulis, apa sih aksi yang bisa mereka lakukan untuk mencari solusi dari video atau permasalahan di video tersebut. Nah, setelah membayangkan apa saja aksi yang bisa mereka lakukan, ada beberapa aksi pilihannya, opsinya. Nah, kemudian mereka menentukan base action-nya, yaitu base action-nya itu dengan memberi makan kucing liar. Nah, dunya ketika diimagine mereka sudah menentukan base action-nya, memberi makan kucing liar di sekitar rumah mereka, di tahap du ini, saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi lagi kira-kira untuk melakukan proyek itu, melakukan aksi itu, apa aja sih alat dan bahan, serta aksinya, gimana langkahnya gitu. Nah, semuanya, saya mengajak teman-teman memberikan waktu kurang lebih beberapa hari untuk menyiapkan dan melakukan aksi tersebut dengan mengirimkan dokumentasi kegiatan. Nah, ini berbagi pengalaman nih, 8 teman hebat ini berbagi pengalaman terkait aksi. Di dalam internal tim, 8 orang berserta saya berarti 9, dan kemudian kemarin dan hari ini, Alhamdulillah, mereka sudah sharing ke teman-teman di kelasnya melalui Zoom Meeting. Bu Nawang, satu menit lagi. Oke, ini beberapa dokumentasinya di Padlet di awal. Kemudian juga, ini laporan dari mereka terkait, apa namanya, dokumentasi saat mereka memberikan makanan ke kucing-kucing liar yang ada di rumah, di sekitar rumah mereka. Dan ini dokumentasi video saat mereka sharing di kelas bersama teman-teman. Salah beberapa contoh. Kemudian pengalamannya yang saya rasakan bersama teman-teman ini, di proyek ini bisa membuka kesempatan siswa untuk lebih terbuka menyampaikan pendapat di forum kecil. Karena kalau misalnya di kelas, tidak menutup kemungkinan mereka agak malu atau sedikit tertutup nih. Jadi di forum DFC ini, saya mengajak teman-teman untuk lebih semangat, untuk lebih terbuka lagi. Kemudian saya benar-benar menekankan, yuk teman-teman jangan ragu, kita enjoy, kita fun, semuanya kita sharing dan belajar bareng-bareng. Selanjutnya, nah, inspiring moment bagi saya adalah di salah satu video kanaya, itu dia menyebutkan, mengisipkan satu ajakan atau satu kalimat seperti ini. Ayo kita memberi makan kucing yang telantar, karena setiap perbuatan baik akan dicatat dan mendapat pahala. Tetaplah berbuat baik kepada makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah. Jadi, selain mereka memberi makan kucing, jadi mereka juga mengajak teman-teman bahwa hal kecil aja itu bisa sangat bermanfaat loh, buat diri kita dan orang lain. Oke, Bu Nawal. Kurang lebih sama seperti tadi, kendala koneksi, kemudian ada beberapa siswa yang tidak masuk, dan juga ada beberapa siswa yang belum lengkap tugasnya. Refleksinya, ternyata mereka mempunyai, apa ya, bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Menginspirasi saya, guru-guru yang sharing kemarin, dan juga kepada teman-teman di kelasnya ketika Zoom tadi. Oke, itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nawal. Kita lanjut ya, Bapak-Ibu guru ke Bu Nadia Lina. Boleh, Bu Nadia Lina, dipersilakan untuk sharing. Oke, baik. Terima kasih, Pak Anwar. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Benda Arfi, Pak Amadu, dan teman-teman semua, izin saya mau share screen untuk berbagi ya, bersharing tentang kegiatan proyek DFC yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kekayaan untuk ikut dalam tim 10 ini. Saya Nadia dari DFC 6. Di sini saya akan mengawali dengan sebuah quotes. Mungkin teman-teman bisa ada yang menebak, kira-kira saya mengkat tema apa. Once you learn to read, you will be forever free. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang mulai nyantol ya, hmm kayaknya tentang apa nih? Ya, teman-teman saya mengangkat permasalahan tentang rendahnya minat baca. Nah, kenapa saya ambil tema ini? Karena memang permasalahan ini memang nyata dan sering kita temui, baik di kehidupan sehari-hari saya sendiri, di sekitar saya, maupun di sana anak-anak. Nah, berharap ketika teman-teman kecil mengikuti kegiatan proyek ini, minat baca serta rutinitas anak-anak itu bisa meningkat, bahkan mereka dapat menularkan hal ini kepada orang lain di sekitar anak-anak tersebut. Oke, saya, karena saya memang teman-teman tahu saya tidak memegang kelas, maka saya minta bantuan oleh, saya minta bantuan Bu Lela dan Bu Isni untuk mengambil delapan anak dari teman-teman tim Namgam Konora. Ada Aisyah, Afkar, Fani, Indira, Danish, Kimi, Bani, dan Aupan, dan tentunya dengan support dari Bu Isni dan Bu Lela yang luar biasa support saya. Di sini, seperti biasa, teman-teman mungkin sudah hafal ya tahapnya, tahap FITS, pertama F atau feel, kemudian imagine, D-nya ada ledu, terakhir ada share. Saya akan coba jelaskan secara singkat, mudah-mudahan tetap tersampaikan dari setiap tahap yang dilakukan. Tahap feel, saya mulai dari meminta teman-teman kecil untuk, apa nih, ngasih tahu nih teman-teman, apa sih yang bisa teman-teman lakukan di waktu ruang, dan ternyata ada jawaban-jawaban dari teman-teman yang menjawab melalui Mentimeter ini adalah, sudah ada yang menjawab, saya suka baca buku. Wah, saya senang nih, Alhamdulillah, berarti sudah ada sedikit cahaya terang nih. Begitu kan, di antara teman-teman, di antara delapan anak ini ada dua anak yang suka baca buku, tapi memang ketika saya gali lebih lanjut, baca bukunya tuh belum rutin, jadi kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Nah, di situ kan menjadi catatan saya juga, oh, berarti saya harus tetap bisa meningkatkan nih bagaimana caranya minat baca anak-anak yang sudah ada menjadi lebih baik, dan yang belum itu saya harus tumbuhkan. Nah, kemudian saya berikan video dan artikel seputar minat baca yang rendah di Indonesia, kemudian saya kembalikan ke teman-teman kecil, bagaimana dengan teman-teman, apakah teman-teman suka membaca gitu kan, dan jawabannya memang, ya bu, belum bu, kemudian kendalanya ini, 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 dan mereka sharing di situ, di tahap field itu, kemudian di endingnya saya kasih pertanyaan-pertanyaan supaya lebih engage lagi ke permasalahan yang mereka harus tentukan solusinya ini. Dan ternyata jawaban-jawabannya itu luar biasa, luar dari ekspetasi saya gitu kan, ternyata mereka tuh jawabannya sangat-sangat bagus, saya bagi teman-teman kecil di dua kelompok, dua tim, supaya diskusinya lebih mudah, tim satu dan tim dua, dan mereka menuliskan hasil diskusinya tersebut, di tahap field, menggunakan padlet, ini teman-teman mungkin sambil baca, apa yang terjadi, kemudian halnya kenapa bisa terjadi segala macam, ya seperti teman-teman sudah pernah lalui ya waktu bersama Pak Made, kemudian saya juga tanyakan ke teman-teman bagaimana dengan kalian, ada yang belum rutin, ada yang belum terlalu tapi sudah sering baca dan sebagainya. Nah ini berarti teman-teman sudah dapat di tahap field ini permasalahan yang harus mereka tentukan solusinya. Kemudian tahap kedua, tahap imagine, saya minta teman-teman kecil untuk membayangkan ide atau rencana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Nah dari dua tim tersebut, mereka membuat list sebanyak mungkin ide-ide yang mereka akan lakukan. Ini tim satu, mereka membuat sampai 10 ide. Kemudian kan di endingnya kan tetap kita nggak bisa 10-10-nya doang gitu. Di endingnya kita akan minta untuk memilih one-based concrete action plan. Ternyata kelompok satu memilih untuk mereka mau membuat program membaca. Nah kelompok dua, dari enam ide yang diajukan, mereka pun akhirnya berdiskusi dan memilih bahwa mereka mau membuat spot khusus untuk membaca dan ada jadwalnya. Nah jadi dari dua kelompok ini, mereka punya dua perencanaan yang berbeda. Kemudian di tahap berikutnya, tahap dua, tahap melakukan, saya mulai dari teman-teman untuk menentukan hal apa sih yang perlu dipersiapkan ketika mengwujudkan rencana tadi. Kan kelompok satu, kelompok dua beda-beda. Jadi masing-masing punya persiapan yang berbeda. Nah persiapan ini pun dilakukan secara individu. Meskipun tadi perkelompok, kemudian ketika dunia itu tetap perindividu, peranak. Ini contoh saya ambil dari kelompok satu yang membuat program membaca, salah satu anggotanya ada Aisyah. Dia membuat rencana apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang harus dipersiapkan. Nah kemudian akhirnya di kelompok satu ini, karena mereka membuat program membaca, mereka membuat semacam template sederhana. Ini template-nya sih bisa berubah-ubah sesuai dengan kreativitas yang ingin mereka keluarkan. Saya sih membebaskan, boleh pakai ditulis ataupun pakai aplikasi lainnya. Jadi di program membaca ini ada poin-poin yang disamakan di tim tersebut, yaitu berapa halaman yang harus dibaca dalam sehari, targetnya seperti apa. Kemudian di endingnya mereka harus menuliskan informasi yang didapat setelah membaca. Nah ini program dari kelompok satu. Nah kemudian untuk kelompok dua, yaitu kelompok yang tadi membuat spot membaca, mereka juga mempersiapkan hal-hal apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat spot membaca tersebut. Nah ini contohnya mereka membuat perencanaannya, ada desain gambarnya juga, dan ini adalah hasilnya, hasil dari spot membaca yang mereka sudah buat, sudah rancang, beserta jadwalnya. Nah ini ada Fanny, Fanny memilih spot membacanya seperti ini, di kamar belajarnya, di meja belajarnya, kemudian ada jadwal membaca juga. Jadi setiap hari apa, baca berapa jam, kemudian mereka, dia checklist, aku sudah baca atau belum. Jadi ketahuan itu intensitasnya seberapa sering. Ini spot membacanya Fanny, kemudian ini spot membacanya Kimi, ya ini Kimi, dia juga punya spot membaca di ruang belajarnya, dirapikan meja-meja buku-bukunya, kemudian ada jadwalnya juga, pagi, siang, dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga ada spot membacanya Danis, terlihat sudah rapi, ini juga ada Afkar, dan ini jadwal membacanya Ofkan. Saya nggak tampilkan semua, khawatir nanti waktunya tidak cukup ya teman-teman. Satu menit lagi, Bu Nat. Oke, di tahap share tentunya ini tahap yang tak kalah penting, dan bagi saya ini tahap yang paling saya agak berbatu kerikil untuk melewatinya, karena anak-anak itu ternyata butuh-butuh stimulus yang luar biasa ketika harus berbagi, berbagi praktek baik yang sudah mereka lakukan. Mereka terkadang kayak masih malu atau belum percaya diri ketika harus share ke orang lain. Nah, di sini Alhamdulillah ketika teman-teman diajak share, sudah ada yang mau share ke orang lain melalui WhatsApp status, WhatsApp status WA ya, teman-teman di sini dia jelaskan apa itu EDFC, bagaimana dia melakukannya sampai dia upload juga atau naikin juga video kayak ruangan belajar, ruangan membacanya beserta jadwalnya. Ini oleh Kimi. Kemudian ada juga yang share di grup, WA group. Jadi dia punya WA group, kemudian teman-teman dia share tentang kegiatan yang dilakukan beserta hasilnya. Ini juga ada. Nah, selain ini juga ada teman-teman yang share di Zoom, Zoom kelas. Mungkin waktunya nggak cukup, tadinya saya mau tayangin sedikit, tapi saya skip aja ya ketika Aisyah ini dia share di Zoom kelas di pagi hari. Nah, ini saya skip aja dulu. Nah, tantangan apa sih yang saya temui ketika melakukan proyek ini? Yang pertama adalah mungkin berbedaan dari kemampuan anak-anak berbeda-beda, jadi saya masih harus memandu untuk menguntaskan tantangan, terutama di bagian share ya, do juga sih tapi nggak terlalu tinggi, tapi yang share yang paling saya harus pandu sekali. Kemudian kehadiran siswa juga sangat mempengaruhi ketika ada yang sudah bisa ikut sesi Zoom. Kemudian stimulus masih-masih diberikan di beberapa anak agar aktif diskusi. Kemudian pengalaman apa sih yang saya dapatkan juga bersama anak-anak, tentunya saya punya anak saya dan teman-teman kecil mendapat kesempatan belajar bersama lagi nih dengan proyek ini, dan mudah-mudahan teman-teman kecil yang mengikuti proyek ini bisa memunculkan nih, jika teman-teman membaca mereka, dan semakin mengasah juga keterampilan membacanya, nggak cuma anak-anak, itu juga saya termasuk sih, saya sebagai guru juga harus mencerminkan sikap yang sama nih dengan anak-anak. Kemudian inspiring momennya adalah saya sangat senang ketika teman-teman kecil itu terlihat mereka berusaha untuk mengembangkan soft skill mereka, mereka berusaha untuk menganalisa, memberikan pendapat, kemudian ada yang leadership juga, ada yang memimpin diskusi gitu kan, dan active learning juga, kemudian ada, saya kemudian membangun kedekatan dengan siswa juga gitu kan, selama-selama ini saya tidak memegang kelas, kemudian berusaha bersama anak-anak lagi, itu kayaknya rasanya ada suatu angin sedar bagi saya. Kemudian di saat berbagi ide dan informasi pun, di situ saya sangat apresiasi teman-teman kecil yang memberikan pendapat di luar dari out of box banget ya pokoknya gitu kan, jadi ada satu ketika di tahap feel ada anak yang berpendapat, wah bu, perasaan saya ketika minat baca masyarakat Indonesia itu rendah, kayaknya masa depan kita itu akan gelap ya bu, ya akan suram gitu. Wah, dengan kata-kata itu saya, mes aja gitu, wah anak seumur itu bisa berbicara sampai sejauh demikian gitu ya. Oke, terakhir saya adalah, the beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. Terima kasih banyak untuk tim 10 yang sudah support sama ini di GITM Project KFC. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu Guru untuk ke-6 ibu-ibu yang keren banget sharingnya. Oke, langsung saja ada kegiatan apa sih selanjutnya untuk merefresh kita agar tetap fokus, karena masih ada beberapa teman-teman lagi yang akan presentasi, kita langsung saja ke games. Miss Lia, silahkan Miss Lia. Ya, oke teman-teman, mudah-mudahan bisa mengurangi nyatuk buat yang tampak di Zoom agak ngantuk ya. Oke, sekarang teman-teman minta tolong nih ke go to gamekit.com. Ini seperti kahut atau quizzes, jadi silahkan ke gamekit.com, lalu input codenya 90841. Satu, kita akan main, ada berapa, ada 10 pertanyaan terkait BFC dan pertanyaan bebas. Nanti teman-teman di sini sih poinnya, kalau di gamekit itu sebenarnya bisa macam-macam nih variasinya. Nanti bisa digunakan juga di kelas teman-teman. Kalau sekarang saya pakai mode try to make as much money as you can in three minutes. Ada juga yang mengalahkan Thanos, ada juga yang lewatin lahar, dan jenisnya banyak. Tapi kali ini kita akan coba cari pemenang siapa yang akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dalam waktu tiga menit. Yuk, segera. Oh iya, givekit.com. Oke, sorry, salam mode berarti. Yuk, start aja ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah ya, gamesnya ya? Iya, sorry, sorry. Tadi ke stop share, ini. Oke, teman-teman. ya, ini nanti bisa dicoba di kelas teman-teman. Oke. Ini gamesnya bisa dicoba ya Miss ya nanti ya? Ya. Habis kegiatan ini. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut lagi, karena masih ada empat orang lagi yang belum... Oh iya, Miss Ucu berarti udah tadi bareng Miss Ucu berarti tiga orang lagi, yaitu Bu Aisyah, Bu Yulia, sama saya sendiri. Oke, silahkan. Silahkan, Bu Aisyah. Oke, terima kasih Pak Anwar. Oke, I'm gonna make this really quick. Yeah, so this project is applied in seven grades. There were 47 students of Ismaya and Indra. The app that I use is Zoom Edmodo Quizzes Game Kit, also YouTube. Berangkat dari DFC, so I think it is interesting if I can, apa ya, encourage the students to choose and think what makes a hero, gitu, si berangkat dari sana. Nah, and yeah, the one that I highlighted is that they can be heroes in their lives and communities, create sentence and simple paragraph about heroes since ini pelajaran bahasa Inggris. Jadi fokusnya memang nanti membuat paragraf dan sebagainya, tapi gather infos and characters about heroes. Oke, so there are four stages, and I applied this in six weeks, at six meetings, sorry. Jadi di awal pertemuan ada artikel tentang pahlawan nasional, lalu ada video tentang pemuda di seluruh belahan dunia yang melakukan sesuatu untuk komunitasnya. Iya, lalu teman-teman diminta untuk merefleksikan. After that, I want them to imagine some of the questions related to heroes. Here are some documentation. Next, itu teman-teman bikin draft dan kita diskusi kita mau bikin apa. Yeah, and then they decide that it would be fun if we can make a simple poster about heroes, comparing heroes now and then. Heroes yang parahuan nasional, lalu ada pahlawan yang sekarang di sekitar mereka. Ini draft-nya, dikumpulkan via Edmodo. Oke, and setelah proses, lalu here are the results of the posters. others, ada yang make quite a short paragraph or write things about Nadima Karim, lalu bunda dan Kartini, bundanya mereka sendiri maksudnya, lalu merasakan nasair, kemudian masih banyak lagi. And yeah, here are the challenges, the time duration and communication among students and teamwork and also some understanding. Yang tadi kata Pak Yadi, tidak merata sampai ke seluruh siswa seperti itu. Nah, for the inspiring moments, when I ask them to tell their feelings about what they saw on the video. Jadi, apa yang mereka lihat di video. Jadi, teman-teman, ada yang berpendapat baiknya gitu kalau kita bikin sesuatu nih buat lingkungan seperti itu dan masih banyak lagi. Ini juga ada, after watching the video about yang change makers around the world, I start to develop little sympathetic feeling towards the change makers. Jadi, terbersit di kepala teman-teman untuk melakukan satu perubahan seperti itu. Nah, lalu karya ini kita upload di social medianya. Kemudian, dari DFC dapat apa sih? Jadi, kalau saya ditanya gitu, if you guys ask me, so here are some of the result of what I got from DFC. Yes, it's empowered students to be active, kemudian menengarakan lingkungan belajar yang kreatif. Yang paling penting itu sekolah bisa mengadopsi dan menyesuaikan metode yang paling pas untuk kebutuhan sekolah sendiri gitu. Nah, karena waktu itu berarti berhubungan sama bahasa Inggris, lalu kalau di INS itu ada meaningful learning, maka itu bisa dikombinasikan dengan mata pelajaran lain. Jadi, design for change match, actually match for the needs of the school gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 5 menit, pas. Oke, lanjut ke Bu Lia Putri. Bu Lia itu Aisyah sama, Pak. Oh, sama ya? Aisyah Kamila, Bu? Ya, itu saya juga, Pak. Oh, iya. Mohon maaf. Berarti Bu Lia ya? Yulia. Yulia. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi kali ini saya akan memuaparkan terkait design for change yang dilakukan oleh saya selaku urutan ke-9 di teman-teman. Ya, di kegiatan BDF kali ini, proyek atau gambaran hubung terkait proyek yang saya lakukan adalah berfokus pada semboyan Indonesia, BDKT atau BDF di mana melakukan keberagaman budaya maupun etnis nih yang ada di seluruh dunia, di mana harapannya suku ini bisa berbagian dan tentunya berhubung terhadapnya. Ini poin utama berkaitan dengan proyeknya. Ada pun tujuan atau target nih dari kegiatan ini adalah harapannya kita sama-sama bisa memahami ragam dari suku budaya etnis, serta melakukan kampanye sosial terkait suku budaya, terlebih khususnya suku-suku yang ada di Indonesia. Kegiatan proyek ini dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 8. Next, seperti yang kita ketahui bersama pada DFC ini menekankan pada 4 step, feel, imagine, do, dan yang terakhir adalah share. Oke, di tahapan yang pertama, tahapan feel, seperti pada umum ya, di awal kami memberikan gambaran terkait suku etnis yang ada di mancanegara dengan cara teman-teman melakukan observasi video. Untuk selanjutnya, dari video ini, pengamatan teman-teman ini dituliskan dalam sebuah padlet, di mana teman-teman juga mengaitkan konteks keberagaman suku yang ada di Indonesia. Baru berikutnya, beranjak ke tahapan yang kedua adalah tahapan imagine, di mana di imagine ini, selain teman-teman membayangkan, teman-teman juga mulai saling menggali ide satu sama lain. Mereka melakukan brainstorm their ideas. Kemudian, dari ide-ide yang ada, mereka sudah mulai menentukan action plan atau tindakan-tindakan apa yang bisa mereka eksekusi secara bersama-sama. Oke, dari sini, dari rundutan imagine, mulai ke tahapan action, di mana teman-teman sudah mulai mengkonsep atau melakukan draft terkait konten dan juga tahapan-tahapan yang akan mereka eksekusi nantinya. Dan di tahapan yang terakhir adalah, dari draft tersebut mereka mengolahnya menjadi satu tayangan, di mana teman-teman akan membuat satu video kampanye berkaitan dengan salah satu suku, masing-masing dari mereka akan mempresentasikan atau mengkambacakan salah satu suku yang ada di Indonesia. Seperti itu. Itu gambaran umum terkait proyeknya. Lalu, dari kegiatan DFC ini tentunya ada beberapa pengalaman dan juga kegiatan-kegiatan yang cukup menginspirasi di mana akhirnya ketika salah satu tahapan kita laksanakan dan diskusi berjalan, muncullah nih beberapa ide-ide teman-teman yang tanpa kita sadari nih sebagai guru ternyata ide mereka jauh lebih out of the box, di luar dari apa yang kita ekspektasikan seperti itu. Terus, ide-ide mereka ini juga tentunya menjadi sesuatu yang akhirnya bisa dikolaborasiin menjadi satu ide besar yang dimanage bersama-sama nih tentunya. Next, dari proyek DFC ini setiap prosesnya ada hal menarik, tentu juga ada hal yang menjadi kendala ataupun tantangannya tentunya. Memang di awal kegiatan diskusi memunculkan gagasan utama atau menumbuhkan ide di awal tentunya menjadi salah satu tantangan. Karena memang kita sebagai guru harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harapannya bisa menjaga ide-ide teman-teman lainnya. Jadi setelah biasanya setelah satu ide muncul, kemudian baru nih ide-ide berikutnya semakin berkembang. Dan juga terakhir di proyek ini yang saya alami adalah berkaitan dengan time management-management ini berkaitan dengan durasi pada saat kita melaksanakan ini. 8-8 field di mana teman-teman berdiskusi, bisa jadi di awal ada beberapa waktu yang stagnan di mana belum muncul gagasannya, tapi ketika sudah muncul gagasan diskusinya sedang seru-serunya tapi ternyata kita punya keterbatasan waktu untuk mengakhiri sesi-nya seperti itu. Nah dari saya terakhir ini berkaitan dengan refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan DSC ini tentunya dari DSC ini semakin menyadarkan bahwa kita sebagai guru itu penting untuk membangun awareness teman-teman ini kesadaran teman-teman terhadap isu-isu yang ada di konteks global dan akhirnya kita serap mikrofon. Untuk memberikan proyek ataupun tantangan ke teman-teman, kita harus menyadari bahwa sebelum proyek itu sampai kita harus benar-benar membuat engagement supaya teman-teman menyadari kenapa sih kita harus melakukan proyek ini dan yang terakhir dari DSC ini teman-teman semakin diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreatifitasnya dan juga mengembangkan ide-ide mereka ke dalam suatu proyek yang nantinya bisa dieksekusi bersama-sama. Jadi kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia. Oke, selanjutnya sharingnya dari saya sendiri, kelompok terakhir DSC 10. Bu Gita, mohon maaf minta tolong Bu Gita. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menyampaikan sharing Pak Made, Bunda Arti, dan teman-teman guru lainnya. Nah, tema yang saya angkat untuk proyek saya kali ini adalah berkreasi di salah satu tempat favorit di rumah. Oh iya, saya mengambil tiga sampel siswa, di mana siswa tersebut adalah siswa inklusi dari LSD, namanya Ryu, Rafa, dan Torres. Seperti itu. Nah, judul temanya adalah berkreasi di salah satu tempat favorit di rumah. Oke, next. Nah, tujuan dari proyek saya sendiri yang pertama itu melatih kreativitas siswa, berani mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan, dan yang ketiga memunculkan inovasi pada setiap siswa. Nah, disini saya menyebutnya adalah misi rahasia. Jadi ketika saya menyampaikan kepada siswa-siswa saya, saya menyebutnya adalah misi permisinya. Jadi ada misi satu, misi dua, misi tiga, dan misi keempat. Misi pertama, saya menyampaikan feel atau memasukkan feel ke dalam minggu pertama itu, di mana saya meminta siswa-siswa saya itu untuk touring ke rumahnya masing-masing, di mana mereka memilih dua tempat favorit yang menurut mereka itu paling mereka sukai, paling menarik perhatian mereka. Setelah itu mereka mencari hal yang disukai dan hal yang tidak disukai dari kedua tempat yang mereka pilih tersebut. Seperti itu. Itu untuk minggu pertama atau misi pertama. Nah, misi selanjutnya, saya meminta kembali untuk memilih satu tempat yang paling menarik dari dua tempat yang mereka pilih pada saat pertemuan minggu sebelumnya. Setelah itu, meminta siswa mencari solusi dari apa yang tidak disukai di tempat yang dipilih agar tempat tersebut bisa menjadi tempat favorit yang nyaman. Setelah itu, yang ketiga menuliskan solusi-solusi pada kertas. Jadi dari dua tempat yang tadi, dikerucutkan kembali menjadi satu tempat yang paling menarik menurut mereka dan mencari solusi agar tempat tersebut yang tadinya tidak disukai menjadi disukai oleh mereka. Sehingga di pertemuan berikutnya, di pertemuan ketiga atau misi ketiga, mereka mengaplikasikan solusi tempat tersebut. Jadi yang di pertemuan minggu atau di misi kedua itu mereka sudah menentukan solusi terbaiknya, yaitu riu, menghias ruangan kamar belakang dengan tempelan kertas-ketas dan membuat gantungan pintu di kamar belakang. Tores, menghias garasi dengan menambahkan tanaman agar terlihat lebih menarik dan rapah membersihkan ruang main game dengan menyapu dan mengepel. Kegiatan ini tidak saya arahkan, maksudnya tidak saya tentukan mereka sendiri yang menentukan kegiatan itu sendiri melalui solusi-solusi yang mereka buat. Dan yang terakhir, minggu keempat itu, setelah mereka membuat solusi-solusi tersebut, mereka menceritakan kesenangan dan kesurutan selama mengikuti kegiatan DFC. Sharinglah kita bersama-sama, meskipun dengan keterbatasan bahasa yang mereka miliki. Selanjutnya, mereka mengirimkan foto-foto itu melalui WhatsApp. WhatsApp status ibunya sih sebenarnya, tapi itu oke, tidak apa-apa. Selanjutnya, meminta siswa. Jadi setelah mereka melakukan kegiatan yang kemarin itu, saya menanyakan lagi, kira-kira ruangan apa lagi yang akan kalian kreasikan di next berikutnya. Sampai akhirnya, selanjutnya. Ini adalah catatan-catatan pada pertemuan pertama atau pada tahap pil. Mereka menuliskan solusi-solusi atau ruangan-ruangan yang mereka pilih. Maaf, kurang jelas ya fotonya selanjutnya. Nah, ini adalah Ryu. Ryu mengkreasikan, membuat maket. Dia sangat kreatif sekali, menghias kamarnya dengan sangat bagus. Dengan kreasi-kreasinya, membuat maket, membuat gantungan kunci di kamar belakang tersebut. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini Rapa. Rapa membersihkan ruangan games-nya atau ruangan kamarnya. Dengan ada nyapu dan ngepel, serta membereskan tempat tidur. Oh iya, Torres tidak mengerjakan tugasnya. Jadi yang mengerjakan hanya Rapa dan Ryu. Sementara Torres tidak mengerjakan tangan-tangannya. It's okay, tidak apa-apa. Selanjutnya. Nah, kendala yang pertama itu kesulitan untuk membangun semangat. Jadi ketika masuk, ini terutama di tahap pil, memasukkan tantangan yang ingin kita lakukan ke siswa-siswa. Mohon maaf, berkebutuhan khusus itu sangat tricky. Jadi harus butuh semangat ide-ide yang kreatif dari guru itu sendiri. Selanjutnya, mengkondisikan setiap siswa untuk mengerjakan misinya secara tepat. Ada satu siswa yang belum mengerjakan, tadi Torres, dan selanjutnya kendala koneksi. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada sedikit refleksi sekaligus motivasi kali ya. Meski mereka mengalami hambatan disabilitas, tidak membuat mereka membatasi ide. Terbukti dengan ide-ide yang mereka lakukan. Meskipun satu tidak mengerjakan, tapi dari tiga, dua siswa telah mengerjakan dengan ide yang sangat keren. Menurut saya, dengan pemikiran yang mereka lakukan, kreatifitas yang mereka miliki, karena setiap anak memiliki potensinya masing-masing, meskipun ada keterbatasan yang mereka miliki. Itu saja dari saya, Bapak Ibu Guru. Dan setelah itu, karena sudah juga kelompok 10 sudah mempresentasikan atau sharing proyek-proyeknya, Sebenarnya, sebelum itu saya ingin teman-teman guru, Bapak Ibu Guru, nanti saya meminta ingin menuliskan di Mentimeter ya, Bu Gita ya. Oke, iya. Dilampirkan linknya ya, sebentar. Oke. Mohon buka Mentimeter, Bapak Ibu Guru, yang di-share oleh Ibu Gita. Silahkan. Oke. Sudah dibuka semua, Bapak Ibu Guru. Jika sudah, kami ingin Bapak Ibu Guru yang ada di forum ini menuliskan apa sih yang didapat dari sharing tentang flexible learning di tema kita hari ini dari kesepuluh peserta ya, peserta yang telah mengikuti atau melaksanakan proyek-proyek itu sendiri. Oke. Insight apa yang didapat dari sharing tentang flexible learning? Silahkan, Bapak Ibu Guru, dituliskan. Apapun itu, silahkan dituliskan. Lima menit, ya. Lima menit dimulai dari sekarang. Saya bisa mengirimkan perkalian. Sudah muncul beberapa nih, Pak Anwar. Ada proyek yang seru, belajar asik, inovasi pengajaran, pembelajaran kreatif. Oke. Baik, Pak Made. Mohon maaf, Pak Made, itu tadi penampilan atau sharing yang kami lakukan dari proyek-proyek yang kami sudah lakukan dari kelompok 10. Apa ya, saya sebagai MC mewakili mungkin teman-teman yang kelompok 10. Itu kegiatan yang sudah kami lakukan, kurang lebih satu bulan. Kami berharap ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi tentunya dan teman-teman yang mendengarkan di forum ini. Mungkin, Pak Made, ada yang ingin disampaikan, Pak Made? Ya, terima kasih, Mas Anwar, Ibu, Bapak, teman-teman semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alam sejahtera dan sehat bagi kita semua. Saya jujur tidak mampu rasanya bicara banyak hari ini karena tersentuh dan terharu sekali dengan apa yang teman-teman lakukan. Perjalanan yang kita lakukan oleh dukungan Bunda Arfi yang luar biasa, itu panjang dan tidak mudah. Panjang dan tidak mudah. Bagi teman-teman sendiri, bagi saya juga jujur kadang-kadang ada juga kesibukan-kesibukan lain. Dan apapun yang terjadi dengan kita semua. Saya jujur hanya bisa bilang terima kasih atas apa yang teman-teman sudah lakukan. Saya salut dan bangga dengan apa yang teman-teman lakukan. Baik dari awal, kemudian yang kelompok 10, dan sekarang kembali lagi ke kelompok 100. Ini adalah bekal. Tidak bisa berkat, Pak. Jadi itu saya terang, seperti yang saya sampaikan waktu sharing sesion terakhir kemarin. Yang kedua, saya mohon maaf jika ada kekurangan selama proses saya membantu dan belajar bersama dengan teman-teman. Tentu pasti ada kekurangan yang bisa disengaja atau tidak disengaja saya lakukan. Saya berharap teman-teman, khususnya kelompok 10 ini, bisa menjadi perpanjangan tangan-tangan kebaikan. Sehingga kalau saya tampilkan seperti ini, mari menjadi satu pohon yang bermanfaat bagi banyak orang. Mudah-mudahan bisa dilihat gambar saya. Jadi, the value of a single tree. Ini perlu waktu. Bapak, Ibu, teman-teman adalah pendidik yang akan menyiapkan generasi yang lebih siap ke depannya. Mereka ada, masa depan ini ada di tangan kita. Namun, masa depan itu sudah terjadi saat ini. Sehingga, seperti Bunda Arfi tadi sampaikan, mari kita menyongsong disrupsi dan menyiapkan diri. Yang selanjutnya, saya ingin tekankan bahwa the sign for change ini hanyalah salah satu kerangka pembelajaran untuk menyiapkan kita pada kondisi global saat ini. Apapun istilahnya, disrupsi, VUCA, seperti tadi, deep learning, 21st century learning, dan seterusnya. Ini hanyalah salah satu kerangka pembelajaran. Ada banyak sekali kerangka pembelajaran yang bisa dipakai, dan tentu Ibu Bapak nanti harus memilih yang paling relevan. Misalnya, yang terkait dengan desain for change yang akan namanya, misalnya, innovative pedagogy. Selanjutnya, ada juga namanya design thinking skills, DTS. Dan banyak lagi ada yang lain. Mirip-mirip semuanya, namun teman-teman harus paham. Harus paham prinsipnya, sehingga nanti ketika menjalankan, itu jelas. Salah satunya adalah design for change. Saya setuju bahwa teman-teman pasti memiliki banyak cerita di sini. Banyak sekali cerita. Mungkin masih belajar, mungkin baru mencobanya. Sehingga nanti besar harapan saya, teman-teman tetap melanjutkannya, dan kemudian bisa menularkan kepada rekan-rekan lain. Tentu silakan disesuaikan dengan kemampuan. Ada satu istilah, izinkan saya menyampaikan sedikit, kadang ada satu strategi yang sangat sukses di satu kelas. Namun ketika Ibu Bapak bawa strategi itu ke kelas lain, ternyata tidak jalan. Nah itulah dari segi konsep, ada namanya eclectic method, atau post-method pedagogy. Post-method pedagogy yang ditulis oleh Kumara Di Velu, namanya tahun 2000, itu menyiratkan bahwa kita kadang tidak bisa menggunakan satu metode untuk semua kelas atau situasi. Kita harus menggabungkan metode-metode yang paling tepat dan relevan untuk sebuah situasi. Inilah yang disebut dengan eclectic method, atau post-method pedagogy. Nah itu yang perlu ditekankan, sehingga mari melakukan yang terbaik untuk diri kita dan juga anak-anak masa depan nanti. Saya hanya berharap apapun yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Saya tidak pernah bertemu muka bahkan dengan Ibu Bapak, teman-teman semua hari ini. Namun rasanya kok dekat sekali dan mari kita bersama-sama bergandengkan tangan untuk bisa melakukan sesuatu yang baik untuk kita semua di masa depan. Terakhir, saya akan minta bantuan teman-teman untuk mengerjakan sedikit survei yang akan saya berikan di kolom chat. Begitu, surveinya adalah seperti yang saya sampaikan di kolom chat. Mohon dibantu diisikan surveinya, pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, singkat saja. lebih kepada diri sendiri ya, persepsi diri sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan Pak Anwar dan teman-teman, Bunda Arfi, saya pribadi secara khusus ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan yang hebat sekali dan luar biasa. Tanpa pergigihan Bunda Arfi, ini mungkin tidak terjadi. Saya bertemu Bunda Arfi ini tahun 2019 seperti yang disampaikan kemarin di sebuah acara dengan National Geographic. Saya bahkan mungkin tidak bisa ingat langsung dengan Bunda Arfi karena pesertanya hampir 300-an waktu itu. Dan saya harus bertemu dengan banyak orang. Namun Bunda Arfi tetap semangat, bahkan baru bisa merealisasikan kegiatan ini di bahkan tahun 2021, dua tahun setelahnya. Ini sangat menarik dan juga memotivasi. Terima kasih banyak Bunda Arfi, sangat menarik dan juga Ibu Bapak semua. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, kelompok 10, you are the best. Kelompok 100, you are the next game changer. Terima kasih, selamat sore dan sehat semuanya. Mohon diisikan survei ini sambil jalan hari ini. Saya kembalikan ke Mas Anwar. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kamada. Cukup terharu mendengarnya. Baik, sebagai closing statement, Bunda Arfi silahkan. Bunda Arfi dipersilakan. Terpesona. Bentar, Bentar. Lagu itu, TikTok itu ya? Gini, sedikit ada yang di kepala saya. Kan teman-teman keren banget tadi, baik tampilannya yang saya bisik-bisik ke Pak Hadi. Ini kok bisa tampilannya kayak PowerPoint biasa gitu ya. Ternyata memang udah jago banget tampilannya keren. Yang terbersih di saya, kalau ini dibawa ke lesson plan, kemudian kan ada sama, kemudian ada proses itu. Kan beda banget bahasanya dengan bahasa lesson plan. Menggelitik di saya, kalau dibawa ke ranah lesson plan, kemudian cara berpikir ala diadinya seperti apa. Jadi otak atik aja kira-kira. Tadi kata Bunda Dialina, ada yang bisa, ada yang enggak. Dari yang tadi teman-teman sampaikan tadi, kayak punya Bu Amel, karena menyenggung langsung ke materi, atau bukan Bu Amel, Bu Gita. Jadi ini enggak usah dijawab, tapi dibayangkan saja, atau di otak atik sendiri, kalau dilayangkan, dituangkan di lesson plan, jadinya seperti apa? Bunda pikir akan menjadi keren banget, karena bahasanya itu bahasa yang sangat modern, bahasa yang tidak baku, bahasa yang tidak seperti pakem. Tapi apakah itu akan memperbaiki proses belajar? Tujuannya kan itu. Jadi Bunda juga belum bisa membayangin, apakah kerangka, kalau ini tadi disebut sebagai kerangka pembelajaran, sementara ini, kemudian kita kaitkan langsung dengan lesson plan, seperti apa? Bentuknya belum Bunda bisa bayangkan. Tapi kalau bisa, mensarikan seperti yang teman-teman lakukan, pastinya akan lebih hidup. Gitu. Ini pertanyaan sekaligus pansingan, sekaligus kepo-nya Bunda, kalau kemudian ini ditarik ke lesson plan. Gitu aja sebagai penutup. Happy weekend. Terima kasih menjalani puasa dengan happy, dan tetap sehat. Thank you. Oke, terima kasih banyak Bunda Arfi. Boleh tepuk tangan semua? Untuk kita semua boleh. Oke, baik. Sebagai penutup, saya minta Pak Wawan, untuk berdoa bersama-sama Pak Wawan. Boleh Pak Wawan? Oke, tes, tes. Assalamualaikum. Teman-teman, kita berdoa sebelum kita tutup ya. Iya. Berdoa buka puasa ya, Pak? Belum-belum. Belum. Belum. Masih dua jam lagi, Pak. Aduh. Lucu. Wawan, lucu. Alhamdulillah. Berdoa buka puasa. Bukan, Pak Wawan. Kayaknya di LSP. Bukan di... Di ini, di kubur. Kita di bukit. Baik, Bunda Arfi dan Pak Imade, mohon izin. Dan teman-teman semua, saya Alhamdulillah, diberikan kesempatan sama MC Pak Anwar, Bu Adi Skandar, untuk mengajak berdoa bersama ya kepada teman-teman dan semua yang ada di sini ya. Teman-teman, ini sungguh siang hari yang luar biasa, di mana kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari teman-teman kita yang tadi sharing, yang top 10 itu. Tentunya kita beri terima kasih kepada Pak Imade yang luar biasa ilmunya sudah sharing kepada kita dan mudah-mudahan kita guru-guru bisa mentransfer atau bisa mengaplikasikan di dalam kegiatan belajar-mengejar kita di sehari-hari di Zoom meeting atau secara virtual ya. Baik, teman-teman. Alhamdulillah, hari ini Allah masih pertemukan kita dalam suasana belajar ya, di mana ini adalah satu ikhtiar kita, satu usaha, upaya kita untuk menambah ilmu, menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita dengan tujuan kita untuk lebih baik lagi memfasilitasi dan melayani anak-anak negeri supaya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di masa. saya dapatkan gavezeit kita yang bagárias dan luar biasa. Dan semua ialah halusiti, sayaORTER zuji, di mempunyai mathematics, saya akan mempunyai yang menjambah ilmu pengetahuan ya, Al-Fatihah 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 Al-Fatihah